Halo Halo guys kembali di channel Rivaldi kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat kampus bahasa Indonesia online dengan Android Studio untuk data aplikasinya ini menggunakan API ya Oke tanpa basa-basi lagi langsung ke langkah pertama saja ya seperti biasa kalian new project Kotlin dan kalian import beberapa library Gradle berikut ini library yang akan kita import ke Gradle setelah kalian import beberapa library Gradle sekarang kalian ubah isi aktivitas msml sebagai aktivitas utama menjadi seperti ini ya tampilannya hai 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 Hoca saat Fantasy Juga king setelah kita ubah siaktifitas sml berikutnya kita buat sml dengan nama listemain ini buat nampilin data dari RT ktng akan kita cari nanti di kamus hai 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 yang terakhir kita buat sml dengan nama tool bermain nantinya ini karena jadi header yang kita sayang gitu aktifitas sml hai 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 my chute hai 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 Jangan lupa tambah affirmation dan user skill certific ya di Android Moniverse Lalu sekarang kita ke kelas activities ya tepatnya di main activity kalian ubah menjadi seperti ini disini kita buat parameter untuk modelnya dan di one create ini ada metode dan juga buat get data dari hasil inputan Nah metode yang buat namping datanya itu kita panggil di dalam button ya karena kita akan menampilkan datanya setelah button itu di klik Setelah kita ubahisi kelas activity main sekarang kita buat kelas adapter dengan nama main adapter disini seperti ini ya disini saya menggunakan library untuk mengubah warna teks di awal kalimat ya disini ada kode warnanya ada merah dan ungu dan tipe-tipe yang kata yang akan berubah ada 20 jenis disini setelah kita buat kelas adapter berikutnya kita buat kelas model ya dengan nama model main isi seperti ini ada dua string oke yang terakhir kita buat kelas networking nya dengan nama API endpoint ini buat API nya ini situsnya disini nih buat dapetin datanya oke mungkin cukup sekian tutorial dari saya jika dirasa tutorial bermanfaat jangan lupa bagikan ke sosial media kalian ya terima kasih selamat menikmati ketika